Intro Storytime, storyteller aku hari ini Seorang putri Indonesia 2019 Miss Universe Indonesia 2019 Dan yang paling aku happy karena akhirnya dia bisa bergabung dengan MD Entertainment Di webseries terbaru kita, Layangan Putus Dan dia adalah Frederica Halo sayang, apa kabar? Baik Terima kasih telah berkabung di sini Senang banget Terus terima kasih juga akhirnya bisa bergabung dengan MD Tentu, terima kasih banyak untuk mencabungku di sini Dan pastinya senang banget bisa bergabung dengan tim MD Entertainment Oke, Frederica kita mau bahas 3 cerita ya 3 segmen di sini Kisah dan cerita Frederica Mungkin kita perjalanan ke hari dari awal Seperti apa Terus hidup sebagai Miss Universe Pastinya kan ada beban Bukan beban sih Banyak experience yang harus kamu laluin Dan kita ingin kamu sharing di sini Dan yang terakhir pastinya masa depan Frederica ke depan gimana? Oke, Frederica lahir di Australia Masa kecil kamu di sana Itu gimana? Pasti kan bahasa, udah pasti Inggris gitu kan? Nah ini sebenarnya kesalahpahaman banyak orang A lot of people think karena aksen aku Dan karena ya aku bilang lama di luar Orang berpikir aku lahir di Australia Tapi sebenarnya aku lahir di Jakarta Tapi aku pindah ke Australia pas usia 3 tahun 3 tahun I was in Australia about 10 years 10 tahun Tapi masih bulak-balik atau just stay there? Bulak-balik every year Setiap tahun pasti pulang ke Indonesia Tapi sekolah di sana Sekolah di sana Tinggal di sana Sampai usia 13 tahun baru balik ke Indonesia Makanya bahasa Inggrisnya lebih lancar Daripada bahasa Indonesia ya Ya, karena first language-nya emang English Bahasa Inggris Dan kamu pas balik ke sini itu umur 13 Masuk sekolah di sini berarti pindah ke sini Itu how you could catch up with the language Dan yang udah pastinya kan beda environment Beda teman-teman Itu gimana tuh? Kamu adjustment dan semuanya? Sebenernya mungkin ada sedikit culture shock Tapi gak terlalu ya Karena emang setiap tahun sering ke Indonesia Dan aku sangat deket sama Mama Dan kebetulan Mama sering ngajarin aku budaya Indonesia Bagaimana orang Indonesia bersikap Karena pasti beda dengan orang luar Jadi Mama ajarin aku selalu untuk Respect your elders Dan itu yang aku emang I'm really proud of Karena setiap aku ke luar negeri Pasti dia bilang You're very respectful person Aku bilang yes Because aku lahir di Indonesia Ini salah satu tradisi Indonesia Is to respect our elders So berarti support dan peran serta orang tua Sangat berpengaruh dalam your growing up ya Sangat-sangat berpengaruh Aku anak satu-satunya Oh oke Anak tunggal Jadi sangat deket sama orang tua Dan ya kalau misalnya ada masalah apa-apa Kalau pas baru balik ke Indonesia Mungkin gak terlalu punya banyak temen Jadi aku sering sama orang tua Nah kebetulan pas pindah Aku sekolah di internasional Di internasional school Jadi emang setiap hari Pakai bahasa Inggris terus Kucali sama Mama Sama pegawai di rumah Pasti pakai bahasa Indonesia Tapi masih terbata-bata Oke Sampai ikut putri Indonesia Akhirnya karena menang Mau gak mau harus belajar bahasa Indonesia lagi Yang baik dan benar Oke Apakah itu suatu cita-cita kamu Untuk menjadi model Atau ikut putri Indonesia To be honest When I was young I was quite insecure Oke Dan banyak orang yang mungkin gak tahu itu Aku orangnya gak terlalu pede Aku introvert soalnya Jadi sama sekali orang Gak berpikir bahwa Oh she's gonna join a pageant Or she's gonna be a model Atau pasti dia akan terjun ke dunia entertainment Karena di sekolah aja Temen sekolah aku tahu banget nih Aku kalau sekolah Anaknya pendiam Terus pasti fokus belajar aja Gak pernah kayak keluar Or go out Or anything like that No I'm just I'm such like a bookworm as well Jadi gak ada cipanya Awalnya gimana tuh Bisa Kamu berani untuk Pertama karir kamu Langsung kamu masuk Putri Indonesia dulu kan Putri Indonesia Nah itu gimana tuh So Basically Aku punya niatnya Ikut Putri Indonesia Karena aku melihat platformnya Sangat Luar biasa banget Kita dikasih kesempatan Untuk Hubungan dekat sama The Indonesian government Karena emang kebetulan Putri Indonesia Dan Kita menjadi Miss Universe Indonesia Jadi itu Sudah Diberi Title Duta negara ya Karena kita mewakili Indonesia Di ajang terbesar Di dunia Di dunia Yaitu Miss Universe Yes So I thought of that As an amazing opportunity Dan Kepengen Mencoba Sesuatu hal Yang di luar Comfort zone aku Dan emang dari dulu Aku punya I have a social heart I love giving back To the community Dan emang dari dulu Sering kerja dengan Non profit Organizations And it's just A way where I could Expand on that Jadi aku bisa Bisa Terjun lebih Dalam lagi Di dunia Sosial Bagaimana Orang bisa punya Gayasan sendiri Dan caranya So That's how I started Bukan karena Sebelumnya Aku model Atau artis No Aku Orang biasa Orang biasa Yang mungkin Punya cita-citanya Menjadi Perempuan yang Bisa dibilang Role model Inspiration Yes Karena Aku kepengen Ya Orang Anak muda di Indonesia Tahu In order for this country To grow Kita harus Give back to the community Karena banyak sekali Di Indonesia Yang bedanya Dari bandingin di luar Mungkin Di sini kita belajar Untuk Be grateful Then be humble Because there's so many People outside Di Indonesia Di Jakarta Tentunya Yang They don't have much In their lives So Giving back to the community Is so important Helping one another And That's something That I kept on saying Setiap aku Langkah maju Atau di interview Aku pasti pesan-pesannya adalah Just In order to be your best self You have to make sure You give back to the community Oke Pada waktu pertama Kamu ikut putri Indonesia Itu kan pasti Nervous Takut Ya Pasti Confused So many things In your mind Ya kan Begitu kamu menang Ada kepikiran gak sih Sudahnya kamu bisa menang Dan What's in you Sampai Begitu kamu Dinombatkan sebagai Putri Indonesia 2019 Aduh Sebenernya People thought I would win Banyak orang yang berpikir Oh mungkin dia bisa menang Tapi Aku sendiri Jujur Gak percaya sih Kalau aku bisa menang I had my doubts Because Satu Bahasa Indonesia aku gak lancar Aku masih muda banget Pas ikut putri Indonesia Itu waktu tahun 2019 Maksudnya umur sekitar 19 Oke Baru mau Usia Baru mau 20 20 Oke Pas ikut 19 19 19 tahun Gak terlalu tinggi juga Karena biasanya putri Indonesia tuh Ukuran tingginya Like Moen 180 177 So Aku adalah salah satu Contestan yang paling kurang Dan Harapan aku Untuk menang Sangat-sangat kecil Di mata aku Tapi Aku tahu Aku masuk di kompetisi ini Niat aku tuh Bukan buat menjadi famous Bukan buat Ya Loncatan karir Tapi emang Karena Ini adalah hobi aku Untuk membantu Orang lain Dan Aku rasa Putri Indonesia adalah Platform yang terbaik Untuk Mensuarakan Apa yang aku ingin Mensuarakan ke Generasi millennials Dan generation Z Iya Jadi Aku tidak tahu I would win Pas menang Rasanya Oh my god Aku nangis sih Nangis banget Merinding Nangis Dan pasti Di pikiran aku Cuman orang tua Aduh terima kasih banyak Orang tua Udah kasih Aku kesempatan Buat ikut ajang ini Dan Ya Support aku Dari situ kan Kamu udah tahu juga Kalau kamu menang Pasti lanjut ke Miss Universe Yes Nah persiapan apa Yang kamu Lakukan Untuk Manaju ke Miss Universe Karena kan ini Kompetisi Lebih besar lagi Dan Persaingannya Lebih Keras lagi Berarti kan You have to Really Do something Untuk Membuat diri Kamu mampu Kesana Itu What did you do I did a lot Aku benar-benar Turjun Di dunia ini Full Karena menurut aku Aku dikasih title Yang Mungkin ini Mimpi semua orang Mimpi banyak perempuan Putri Indonesia Menjadi putri Indonesia Dan ikut ajang Miss Universe Jadi aku benar-benar Fokus Aku sampai Satu tahun itu Aku Training di luar negeri Di New York Aku tinggi Itu biasanya berangkat After The same year right Kamu menang Tahun 2019 Putri Indonesia Jedak berapa bulan Kamu harus berangkat Ke Miss Universe Berapa bulan Jadi aku menang Pas bulan Maret Aku terbang Ke US Pas akhir November So you have Like 6 bulan Preparation Dari putri Indonesia Pasti mereka juga Membekali A lot of things Untuk bisa kamu Naik kesana Itu Training apa aja Yang kamu dapat Pasti Kita dikasih Trainer Kita dikasih Pembakalan Public speaking You know Dengan senior kita Putri-putri Yang sudah pernah Ikut aja Miss Universe Biar dikasih Knowledge mereka Pengalaman-pengalaman Mereka semua Tapi selain itu Walaupun Ini nih Misalnya Itu yang disiapkan Sama yayasan Cuma ini Karena aku punya Misi dan bisinya Tinggi banget Dan pengen banget Membanggakan Indonesia Dan fans aku I went out of that Dan aku pakai My own money My own effort Untuk Training Jadi aku sampai Terbang ke New York Sebelum ikut kompetisi Miss Universe Aku terbang ke sana Aku disana Kurang lebih Tiga minggu Aku belajar Catwalk Sama Trainer Salah satu Model Yang sangat-sangat terkenal Namanya Lu Sierra Aku training Olahraga di tempatnya Victoria's Secret Dan Joe Jonas Aku ke Houston Aku belajar Makeup Aku makeover Dan Belajar Knowledge Belajar Public speaking Lagi Background aku Semuanya Dicek sama mereka And Ya Aku sampai Ke designer Salah satu designer Yang sangat hebat Di Indonesia Dan juga Anak muda juga Tex Aferio Aku bekerja sama Dengan dia Untuk bikin Gaun Miss Universe Karena belum pernah Dia mau Ya Maksudnya Mau Desain baju Buat Beauty pageant Oke Itu pertama kali Jadi Aku melakukan banyak Jadi Kau mengembangkan Semuanya Aku mengembangkan Semuanya Tidak dari sisi Kecantikannya aja Tapi aku Belajar Setiap hari Tentang Wawasan baru Tentang Global issues Tentang Apa ya Not just global issues Tapi Apa isu-isu yang Sering Perempuan terutama Sekarang Di Era sekarang What are they Dealing with So I learn Siap hari Belajar-belajar terus Bagus sekali Nah Setelah kamu berangkat Kesana Disana tuh berapa lama Karantina dan Segala macemnya Pas di Miss Universe Kurang lebih Dua mingguan Karantinanya Dan baru Pageantnya Baru Baru Malam final Nah Disitu kan kamu bertemu Dengan Semua perempuan Cantik Dari dunia Dari dunia Ada disana Gitu kan Dan Ada rasa Minder Atau ada rasa I'm so scared Pasti ada Cuman maksudnya Itu kan kamu harus Membangun Semua kepedean kamu So Beside all this Training that you did What else you do to When you were there To meet all these people Oke Kak Sanjiget Kak Kalau misalnya di awal Aku bilang Aku anaknya emang Bener-bener insecure Yes Dan introvert Yes Nah itu yang Selama satu tahun Aku latih Mental aku juga Bukan hanya fisik Tapi mental Aku bener-bener latih Supaya aku kuat disana Karena aku tahu Aku bertanding Bukan sebagai diri aku Tapi as Indonesia Indonesia Right It's big It's big country Dan aku harus bertanding Sama perempuan Yang gak hanya cantik Tapi pintar Background mereka Keren-keren Ada yang pernah kerja di NASA Ada yang sekolahnya Hebat-hebat Pengecara Dokter Those were my competition Yes Definitely So Ah Pasti ada rasa Minder nih Like Aduh nih Perempuan cantik banget Atau She's so tall She's so smart But I learned Not to compare Compare myself To other contestants Karena ya mereka punya Kelebihan masing-masing Mereka punya Disadvantage Ya masing-masing Nah semua orang perfect Walaupun kita menurut kita Oh idola kita perfect nih Gak juga Kita namanya manusia We have our imperfections Yes So Itu sih dipikiran aku Waktu aku di Miss Universe Dan pastinya fanbase aku Yang sangat-sangat luar biasa Selalu mendukung ya Selalu mendukung Dan waktu aku berangkat ke Miss Universe Aku diantar sama kurang lebih Berapa ratus orang ya Maybe around 300 Oh ya To the airport To the airport Oh ya Jadi waktu aku berangkat ke Miss Universe Bandara Soekarno-Hatta itu Penuh dengan baju merah putih Oh that's amazing Dan we all sing the national anthem Kita nyanyi national anthem Kita itu bikin merinding That's very good Amazing Dan itu Waktu dan moment Yang aku selalu ingatkan Setiap aku Lagi down atau drop My country Is really supporting me Friends Aku sangat-sangat luar biasa Jangan mikirin diri kamu Jangan ego mikirin Oh aku kurang cantik Oh aku gak tinggi Atau apa Itu ego kamu yang sedang berbicara Those are like your You know like Your inner thoughts But if you think about No Aku harus Gak mikirin diri aku Aku harus mikirin Orang-orang yang di belakang aku Fans aku Negara aku Yang aku sangat-sangat cinta Dan bangga menjadi orang Indonesia I have to think about that Makanya pas disana Aku pede aja Walaupun aku bukan contestant yang paling tinggi Atau Yang paling successful di belakang itu Tapi aku percaya Ya yakin aja Aku bisa But is it tough? It's really tough It's really really tough Dan di tahun aku Tahun pertama Indonesia bisa masuk di 10 besar 10 besar yes Belum pernah Congratulations Thank you Finally ada ya Iya But it's very tough kan Very very tough It's a tough Tough competition Orang pikir Ikut beauty pageant malah Harus cantik aja Kalau udah cantik Ah Udah Enggak juga Kita jadi beauty queen itu gak gampang loh Kita harus berbicara sama ribuan orang di depan Dan waktu malam final Miss Universe Juta-jutaan orang yang nonton live Yes definitely Kita semua juga selalu menunggu Itu bukan hal yang muda Kalau misalnya we don't have a brain Kita gak pintar Gak mungkin bisa ikut ajangnya Harus smart Gak hanya beautiful Tapi smart Karena beauty comes in diversity Yes Kecantikan itu berbeda-beda Apa yang aku anggap cantik Belum tentu Kasian aja anggap cantik kan Iya So beauty is not everything Yes Nah setelah semuanya nih kamu laluikan Terus bagaimana kehidupan kamu sekarang Setelah menang Pastinya kan ada beban Bukan beban sih Lebih ke burden on your shoulder I am the putri Indonesia I am the Miss Universe Indonesia People looking at you in a different angle Itu kan kamu juga harus jaga Dari segi behavior Dari segi cara berbicara So many things you have to adjust Mungkin berbeda dengan kehidupan kamu yang kemarin Nah how you cope up with all this? At start it was so much for me Jujur awalnya aku kaget dan shock Karena sebelumnya aku orang biasa Terus tiba-tiba dikenal sama banyak orang Aku jalan ke mall aja Biasanya pake sendal jepit Gak pake make up Selana pendek Kaos atau apa Nyaman Tapi sekarang waktu abis menang Pernah lagi begitu Difotoin orang dikenal ya Oh hi Federica Mereka kenal sama aku Padahal lagi gak dandan Lagi cuek banget Kan malu ya kita Kita putri Indonesia Tapi kok pake Pakeannya gitu amat Jadi ya pasti kita harus jaga image kita di luar Kemana pun kita pergi Kita harus jaga Because we're a public figure now A lot of people know you Dan bukan hanya public figure Tapi putri Indonesia Itu title yang sangat luar biasa Luar biasa Banget Iconic sih itu Iconic Yes So Kedepannya Setelah semua Kan oke Putri Indonesia Miss Universe Done Now what's your plan Kedepan What you want to do in life My plan kedepan Of course Aku sampai detik ini Masih jalanin Kerjaan sosial aku sih Masih Masih sampai detik ini Aku sekarang lagi bergabung Sama orang Thailand Untuk bikin Sebuah sosial enterprise Yang bisa bantu Generasi millennials Oh that's good Ya Just tunggu saja projeknya apa Itu belum 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 dikeluarkan Tapi lagi kita bikin Di Indonesia Bersama orang Thailand Bersama orang Thailand Tapi it's gonna be in Indonesia It's gonna be in Indonesia And hopefully it's gonna be big And it's gonna help a lot of people Okay Selain itu Ya pasti Karena Sekarang aku juga bergabung Dengan MD Entertainment Aku punya keinginan besar Untuk Tetap Di dunia Entertainment Untuk Berlanjut Di dunia Acting Dan Ya Try my luck in acting Karena menurut aku Itu It's a very creative Talent to have To act And I don't know Right now Even right now Aku baru belajar Bagaimana proses Bikin sebuah TV series And so far aku enjoy Dan aku suka liat prosesnya Is this your first time? My first time First time akan shooting Akan shooting Dan debunya bersama MD Hey perfect Dari kemarin kita udah ngejar-ngejar sih Cuma I was like Okay Can you do it? Can you do it? Dan aku fight for it Thanks God You deserve it Nah ada Tadi kan kamu abis reading kan hari ini kan Kamu ketemu para senior Pastinya Ada Rezara Hadian You were so lucky in your first series Kamu bermain dengan Rezara Hadian Putri Marino All are a big star Anya Geraldine How you feel? Insecure balik lagi ke tadi Insecure Pasti Tadi kan kamu reading Bertemu somain Ini ada stand-up comedy yang main Banyak banget gitu kan So there already Actors lah Itu gimana? I've never been so star struck In one moment before Sumpah Karena aku juga Sering nonton filmnya Rezara Aku melihat di Kak Rezara itu kayak Wow He's one of the best actors out there Yes And To be Like my first project Yang seperti Kak Sanjaya bilang Bareng sama Orang-orang yang sangat luar biasa Itu A pressure Tapi Pengalaman Yang sangat Sangat Aku akan Menghargai Terus-menerus And you're gonna be one scene loh With him I know Banyak lagi Bukan sedikit banyak scene Sama dia Tadi aja pas reading I'm like amazed Pas lagi ada adegan bareng sama Kak Putri Marino Dan Reza I was like Wow They're so talented Like I wanna get to that level Itu level yang Aku kepengen Capai ke depan Dan mungkin itu tujuan Dan target baru Untuk belajar Terus So sekarang target kamu Masuk ke acting ya Serius akan ke situ Ya Kalau nyanyi gimana Are you singing juga? Not really Not really Tapi who knows You never know You never know Yeah kan If you want to learn Yeah Bisa aja kan Oke Bagaimana kamu memandang Tentang wanita Cinta Dan kecantikan Wanita Cinta Dan kecantikan Wow Kalau misalnya Mau bahas topik itu Aku bisa bahas Sampai berjam-jam Apalagi cinta ya Wow Menjadi perempuan itu Pasti banyak pengalamannya But Aku anggap Di era ini This Like Day and age Is a time For women To grow And to succeed Yes Banyak sekali Hal Yang Sebelumnya Perempuan gak dikasih Kesempatan ya Tapi sekarang Kita dikasih Banyak kesempatan Walaupun Masih banyak hal Yang kita Harus improve Yeah But we need to Take advantage Of what we have Right now We have to keep Growing To keep Getting stronger Yeah Untuk masalah cinta 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 banyak hal Yes Cinta ke negara Bisa Yes Cinta ke orang tua Bisa Atau cinta ke Another person Bisa juga Yes Kalau saat ini Aku orangnya Selalu Mikirin karir Jadi Untuk cinta Mungkin Belum dulu Yes Pasti ada lah Orang yang Dekat It's bumbu di live Karena gak boring It's just live You know But Aku mikirnya karir Karena itu Aku masih muda I have a long Lifespan To find Somebody in my life To get serious with Dan tentang beauty Mungkin yang aku Kepengen Angkat Adalah Apalagi di Indonesia Cantik Itu gak hanya Menjadi Putih Atau cantik Harus kurus Cantik Harus Tirus Atau kayak gitu Karena cantik Itu berbeda-beda Dan aku seneng banget Nelihat banyak Majalah Nelihat banyak Social media platforms Yang mengangkat Isu itu Karena jujur Sebagai public figure Aku punya tekanan Yang sangat berat Untuk selalu Perfect Dendepan kamera Padahal Kayak hari ini aja Aku jerawatan Aku tutupin Pake makeup But Asalnya Even me As a puteri Indonesia As an artist Aku bisa I have my days Where aku jerawatan I have my days Where aku gemukan I have my days Yang aku gak selalu Perfect Jadi jangan pernah Memandang Seorang dari Social media juga Yeah Because it's not It's not real As well Itu Dunia yang Jauh Dari kata-kata Realistik You have to look good Anyway You have to look good You have to treat your body With like the right Way The right food The right exercise Tapi Jangan Satu Satu kriteria Ini cantik Jangan melihat Cantik itu Satu kriteria aja Oke Pasti yang dengerin kita Juga pengen tau nih How you maintain Your body Your faith Your beauty Kan maksudnya Dari mungkin Olahraga Makanan Kan pasti kan Kamu punya banyak Extra effort Untuk Memaintain your figure And all the things That you have Aku Gak percaya sama diet Oke So you eat I eat What I feel like My body needs Jadi aku Orangnya lebih suka Balance lifestyle Oke Jadi Balance lifestyle Artinya 70% Kita makan sehat Atau berapa Persen 60% Kita makan sehat Yang sisanya Kita boleh cheating Karena Kalau kayak gitu Kita lebih long term We live healthier Long term Sedangkan Kalau misalnya Orang diet Mereka pasti Makan banyak Terus Aduh Gendetan nih Mau diet Nah itu Jatuhnya Yo-yo dieting Dimana kita sering keluar Dan masuk Dieting Terus tiba-tiba Makan banyak Dieting Makan banyak Dan itu gak bagus Buat kesehatan Metabolisme kita Metabolisme kita So I believe in a balanced lifestyle Jangan restrict yourself to food Because that's dangerous Yes Pasti harus Olahraga Mau gak mau Kita harus olahraga Bukan buat jadi langsing aja Tapi buat menjaga kesehatan So what did you do Eksersis yang kamu lakukan Aku suka I like going to the gym Aku suka tenis sekarang Lagi hobi tenis Dan aku suka Muay Thai Karena kebutuhan di rumah Juga ada Alatnya So it's more cardio ya More cardio I like Going on runs Because it helps With my mind as well Jadi sambil dengerin podcast Atau sambil mikirin sesuatu Lari Itu aku paling suka Selain itu Just nutrition Kita harus make sure Siap hari kita Ya minum supplement Mungkin vitamins Get our healthy greens In everyday So we look And feel good Because I believe that beauty comes from the inside Ya Kalau mungkin perawatan kecantikan yang lain Did you do or Standard Human Harus ya Harus lah Aku jujur Yes Of course Aku selalu menjaga Kecantikan Karena Ya itu emang tugas aku Pekerjaan Aku perlu To look good Of course Jadi pasti setiap bulan Ya ada facial Kita harus ya PR key Misalnya Microderma Atau apa Ke salon Treat your hair Hair spa Ya wajar Hal-hal yang wajar juga sih Buat perempuan Oke Thank you Sedikit ini dong Sedikit pesan Dari storyteller Mungkin untuk Yang dengerin kita Bahwa To be there To be like you Or something you want to tell You struggle And then you work hard Maybe something Information Oke To be where I'm at Today Itu membutuhkan Proses Proses yang sangat panjang Dimana kita juga Akan coba Melangkah maju Tapi gagal Tapi dari kegagalan itu Kita bisa belajar Dan ambil aja As a learning path So where we want to get Even though ada Failurnya Kita kehilangan semangat Itu semua Butuh proses Dan aku percaya Aku orang yang paling percaya Kalau misalnya kita Susah mendapatkan Sesuatu Ketika kita Udah sampai tujuannya Kita akan lebih Besyukur Dan akan lebih Bekerja keras lagi Untuk Nextnya Oke berarti Never give up Never give up Betul Thank you so much For today Jangan lupa Subscribe Comment and like Hari ini Hello Story With Frederica Tentunya Thank you so much Frederica for your time Thank you Thank you so much Thank you so much Thank you